Industri hiburan China beberapa tahun ini dipenuhi gonjang ganjing setelah beberapa selebritis di dalamnya terlibat skandal yang serius, termasuk beberapa nama besar seperti Chris Wu, Xing Suang, Li Feng, dan juga lainnya. Yang lebih buruk adalah beberapa selebritis itu terlibat dalam masalah hukum, sehingga kasusnya menjadi pembicaraan panas di media sosial. Netizen di China membuat sebuah daftar bintang di China yang paling menarik perhatian masyarakat dengan skandal mereka. Li Feng, Xing Suang, dan juga Chris Wu menduduki posisi tiga besar. Skandal Xing Suang menarik perhatian setelah terungkap dia memakai jasa ibu pengganti yang ilegal di China, dan tidak hanya itu, dia berniat menelantarkan anak-anaknya. Jumlah pencarian informasi terkait skandal Xing Suang mencapai 1.651.786 kali pada saat itu. Hal ini membuatnya menduduki posisi ketiga dalam daftar ini. Sedangkan Chris Wu terlibat dalam skandal dukan perkosaan dan juga hubungan intim dengan anak di bawah umur. Saat skandal ini terungkap, skandal itu menarik 1.932.899 pencarian. Sebagai salah satu dari empat bintang pria teratas di China, Chris Wu menarik perhatian banyak penggemar. Saat skandal ini muncul, para penggemar ini sulit untuk percaya jika idola mereka melakukan kejahatan ini. Bahkan hingga sekarang masih ada banyak penggemar yang tidak percaya hal tersebut. Skandal Chris Wu menduduki posisi kedua, lantas siapa yang menduduki posisi pertama? Skandal Li Feng berhasil mengungguli skandal kedua selebritis itu. Dalam semalam, Li Feng berhasil menghancurkan image sebaiknya dalam semalam setelah terungkap jika dia menggunakan jasa prostitusi. Jumlah pencarian terkait, skandal Li Feng mencapai 6.485.239. Dan untuk lebih lengkapnya, berikut daftarnya. Dan berikutnya ada drama terbaru Ren Jialun dan juga Li Qin. Salah satu drama yang paling ditunggu yaitu Thousand Years For You telah resmi ditayangkan. Drama Thousand Years For You yang dibintangi oleh Ren Jialun dan juga Li Qin tayang berdana pada 15 September 2022 kemarin. Selain Ren Jialun dan juga Li Qin, beberapa artis ternama China juga turut meramaikan daftar pemain drama Thousand Years For You. Thousand Years For You sendiri merupakan salah satu drama yang digarap oleh Ai Qi. Drama yang memiliki genre romantis, fukusi, dan juga fantasi ini memiliki durasi penayangan selama 40 menit. Selain itu, Thousand Years For You akan ditayangkan setiap hari Senin sampai Minggu. Drama yang dibintangi oleh Ren Jialun ini menceritakan sebuah cerita cinta yang lucu. Karena kisah cinta ini akan tertuju antara seorang jenderal dan juga nyonya besar. Lu Yan yang diperanikan oleh Ren Jialun merupakan seorang jenderal yang diculuki sebagai jenderal seribu tahun sekali. Sebagai seorang jenderal, ternyata Lu Yan memiliki kekuatan misterius. Saat dirinya sedang bertugas, Lu Yan bertemu dengan seorang wanita aneh yang sering diculuki sebagai nyonya benar. Nyonya benar ini bernama Yu Deng Deng yang diperankan oleh Lee Kin, yang merupakan seorang kepala desa King Kuan. Pertemuan tidak sengaja antara Lu Yan dan juga Yu Deng Deng membuat keduanya selalu terlibat satu sama lain. Hingga pada akhirnya, Lu Yan dan juga Yu Deng Deng perlahan mengembangkan perasaan mereka satu persatu. Meski Ren Jialun disandingkan dengan Lee Kin, drama ini dipastikan tidak akan membosankan. Seperti kita ketahui, jika Ren Jialun dan juga Lee Kin merupakan salah satu siper yang haram berlayar. Pasalnya, Ren Jialun telah menikah dengan kekasihnya yang bernama Ni Hwan pada tahun 2016 lalu. So guys, siapa yang sudah menonton drama ini, silahkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!